Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Euzubillahiminasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa'da Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat berbagi kisah rahimakumullah Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi kisah Tentang peristiwa syahidnya Umar bin Khotab Amirul Mu'minin Umar bin Khotab Adalah figur pemimpin adil Ia seorang yang kuat dan terpercaya Seorang mu'min mujahid dan waro benteng akidah umat Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan, dan rakyat Umar adalah kepala negara sekaligus panglima tertinggi militer Laki-laki Kurois ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan Seorang hakim yang adil dan seorang ayah yang mengayomi Ia adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa Yang lemah dan yang kuat Yang miskin dan yang kaya Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya Begitu terefleksi dalam kehidupan kesehariannya Banyak buku-buku politik Membicarakan kepemimpinan Lincoln dan Kennedy Atau juga tentang Gandhi dan perlawanannya terhadap Inggris Kemudian pendapat-pendapat itu menyebar Dan dikonsumsi generasi muda Islam Lalu, tahukah mereka dengan Umar bin Khotov Laki-laki yang membuat Persia bertekuk lutut Dan romawi kehilangan dikdaya Umar bin Khotov seorang politisi berkemampuan luar biasa Pengalaman hidup menempanya menjadi super leader Kecerdasan dan visinya menjadikannya sebagai super manager Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan Para penulis banyak menyajikannya dalam karya-karya mereka Dan kali ini hanya mengulas akhir kehidupannya Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita Musuh itu tidak menampakkan hakikatnya begitu saja Ia mungkin berbulu domba Tapi taring dan cakarnya setajam milik Sirgala Suatu hari, Umar bin Khotov berdialog dengan Hudzaifah bin Al-Yaman Rudiallahu anhumah Hudzaifah adalah seorang sahabat Yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah Hudzaifah berkata Kami pernah duduk bersama Ibnu Al-Khotov Rudiallahu anhumah Kemudian ia bertanya Siapa di antara kalian Yang menghafal hadis Rasulullah Tentang fitnah Aku menghafalnya Jawabku Kemudian ia berkata Coba sebutkan Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pemberani Aku mendengar Rasulullah bersabda Fitnah seseorang pada keluarganya Hartanya Dan tetangganya bisa dihapuskan dosanya Dengan sholat Sedekah Dan mengajak kepada yang makruf Dan melarang yang mungkar Jawabku Umar mengomentari Bukan itu yang kuinginkan Yang kumaksud adalah fitnah Yang datang bergelombang Seperti gelombang lautan Umar bertanya Tentang permasalahan besar Yang silih berganti Menimpa umat ini Engkau tidak bermasalah dengannya Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya Di antaramu dan fitnah itu Ada pintu yang tertutup Jawabku Artinya Umar tidak akan mengalami fase tersebut Umar bertanya Apakah pintunya didobrak Atau dibuka Didobrak jawabku Umar paham pintu yang didobrak Maka akan rusak Tidak akan bisa ditutup kembali Ia berkata Didobrak itu lebih parah keadaannya Karena selamanya Ia tak akan tertutup Hingga kiamat tiba Artinya Perpecahan umat ini Akan terus terjadi Seperti gulungan ombak Yang selalu susul-menyusul Tidak ada henti Menjadi tantangan Bagi umat islam hari ini Mencari Manakah jalan kebenaran yang hakiki Kemudian Orang yang meriwayatkan Atsar ini dari Huzaifah Abu Wail Bertanya Apakah Umar tahu Siapakah yang dimaksud Dengan pintu itu Huzaifah menjawab Ia Sebagaimana ia tahu Pengalang hari ini Dan esok adalah malam Aku menyebutkan sebuah perkataan Yang tidak ada kekeliruan Artinya Umar tahu persis akan hal itu Abu Wail mengatakan Kami suruh Masruk Masruk bin Adjah Seorang tabi'in Bertanya pada Huzaifah Ia pun bertanya Siapa pintu itu Huzaifah menjawab Umar Apa yang disampaikan Huzaifah Bukanlah sebuah rekaan Atau hanya prediksi yang dikarang Tapi ia menyampaikan pesan dari Rasulullah Dan Umar bin Khotob Pun paham Pintu itu adalah dirinya Tentu ia tak akan lupa Bahwa Rasulullah Menyebutnya sebagai syahid Yang akan terbunuh Anas bin Malik berkata Rasulullah Naik ke bukit Uhud Bersama Abu Bakar Umar Dan Uthman Lalu Uhud bergetar Rasulullah Menghentikan kakinya ke Uhud Dan berkata Tenanglah Jangan bergetar Uhud Sesungguhnya Di atasmu ada seorang nabi Shidik atau Abu Bakar As-Shidik Dan dua orang syahid Umar dan Uthman Hadis riwayat Al-Bukhari Dalam Kitab Ulfitan Nomor 70 96 Dari Syaid bin Al-Musayib Rohimakumullah Sesuai dari Mina Umar berada di suatu tempat Lapang yang berkelikil Di sana Ia taburkan pasir Dan kerikil kecil Ke kepalanya Ia bentangkan kain Lalu berbaring di atasnya Kemudian Mengangkat tangan ke langit Sambil berucap Ya Allah Usiaku telah lanjut Kekuatanku Telah berganti lemah Sementara kekuasaanku Kian luas Cabutlah nyawaku Tanpa disiasiakan Kemudian Ia kembali ke Madinah Tarik Al-Madinah Oleh Ibn Shib Sanatnya Syahi Sampai kepada Syaid bin Al-Musayib Tiga per delapan tujuh dua Peristiwa ini terjadi Pada bulan Zulhijjah Tahun 23 Hijriah Ibadah haji terakhir Yang dilaksanakan oleh Umar Dari Zaid bin Aslam Dari ayahnya Umar bin Khotob Radhiallahu anhu Pernah berdoa Ya Allah Karuniakanlah aku syahid di jalanmu Dan wafatkanlah aku di negeri Nabimu Madinah Dalam riwayat lain Ya Allah Aku meminta terbunuh di jalanmu Dan wafat di negeri Nabimu At-Tah Baqot Oleh Ibn Sa'ad Sanatnya Hasan Permintaan syahid Berbeda dengan meminta Disegerakan mati Syekh Ibn Mibrat Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi Rohimahkumullah mengatakan Jika ditanya apa bedanya meminta syahid dengan meminta kematian Meminta kematian adalah meminta agar disegerakan wafat dari waktu semestinya Sedangkan meminta syahid adalah meminta saat ajal datang diwafatkan dalam keadaan syahid Ini bukan meminta disegerakan mati tapi meminta keadaan yang utama saat kematian itu datang Abdurrahman bin Auf R.A meriwayatkan sebagai ucapan Umar bin Khotob R.A pada khutbah Jumat tanggal 21 Julhijjah tahun 23 Hijriah Dan inilah khutbah terakhirnya Umar mengatakan Aku melihat dalam mimpiku Menurut mimpi itu ada tanda-tanda datangnya ajalku Kulihat seekor ayam jantan mematuhku dua kali Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya Apabila aku meninggal, maka urusan khalifah dimusyawarkan oleh enam orang Yang saat Rasulullah wafat, beliau ridho kepada mereka Maksud Umar, ketika dia meninggal, enam orang toko sahabat yang diridhoi Rasulullah Bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khalifah Umar bin Khotob pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah Ia melarang tawanan masuk ke ibu kota Daulah khalifah Dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif Umar khawatir, mereka meramu sebuah strategi merusak stabilitas Daulah Islam Namun, sebagian sahabat nabi sangat membutuhkan jasa para budak ini Untuk membantu mereka bekerja Di antara mereka, ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu Dengan berat hati, Umar pun mengizinkannya Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Umar Pada suatu subuh, hari di mana Umar mendapatkan musibah Aku berada di syaf menunggu datangnya sholat subuh Antara aku dan Umar, hanya ada Abdullah bin Abbas Apabila lewat antara dua barisan syaf, Umar berkata Luruskanlah syaf Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam syaf Ia maju lalu bertakbir Saat itu sepertinya Umar membaca surat Yusuf dan An-Nahl Atau seperti surat itu pada rakaat pertama Karena panjangnya memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya Tiba-tiba ku dengar ia berteriak dengan ucapan takbir Lalu berkata Ada orang yang telah membunuhku Atau katanya Seekor anjing telah menerekamku Rupanya Ada seorang yang menikamnya dengan sebila pisau bermata dua Peningkam itu melewati orang-orang di sebelah kanan Atau kirinya Sambil mengayun-ayunkan tikamannya Akibatnya 13 orang terluka 7 diantaranya meninggal dunia Melihat kejadian itu Seseorang dari kaum muslimin Melemparkan mantelnya Dan tepat mengenai si pembunuh Sadar bahwa ia pasti tertangkap Tak lagi bisa menghindar Si pembunuh itu pun bunuh diri Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf Lalu menariknya ke depan Siapa saja yang berada di dekat Umar Pasti melihat apa yang aku lihat Sementara Orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid Mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi Mereka hanya kehilangan suara Umar Mereka berseru Subhanallah Subhanallah Maha suci Allah Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek Selesai sholat Umar bertanya Wahai Ibnu Abbas Lihat siapa yang menikamku Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali Budaknya Mughirroh Jawab Ibnu Abbas Umar bertanya Pembuat gilingan itu Umar berisyarat pada Abu Lu'lu'ah Fairus Budaknya Mughirroh bin Shu'bah Ya benar Jawab Ibnu Abbas Kemudian Umar menanggapi Semoga Allah membinasakannya Sungguh aku telah memperintahkan dia Berbuat ma'ruf atau kebaikan Segala puji bagi Allah Tidak menjadikan kematianku Di tangan orang yang mengaku beragama Islam Sungguh dahulu kamu dan bapakmu Suka bila orang kafir non-Arab Banyak berkeliaran di Madinah Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak Ibnu Abbas berkata Jika Anda mengendaki Aku akan lakukan apapun Maksudku Jika kamu mengendaki kami akan membunuhnya Umar berkata Kamu salah Mana boleh kalian membunuhnya Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian Sholat menghadap qiblat kalian Dan naik haji seperti haji kalian Kemudian Umar dibawa ke rumahnya Dan kami pun ikut menyertainya Kemudian Umar disuguhi minuman nabiz Atau sari kurma Dia pun meminumnya Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya Kemudian diberi susu Dia meminumnya lagi Namun susu itu keluar melalui lukanya Akhirnya orang-orang menyadari bahwa Umar akan wafat Kami masuk menjenguknya Lalu orang-orang berdatangan dan memujinya Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar Wahai Abdullah bin Umar Periksalah Apakah aku masih memiliki hutang Kemudian diperiksa oleh anaknya Ternyata Umar masih memiliki hutang Sebesar 86 ribu atau sekitar itu Umar mengatakan Jika harta keluarga Umar mencukupi Bayarlah hutang itu Dengan harta mereka Namun apabila tidak mencukupi Mintalah kepada Bani Adi bin Kaab Kabila Umar Jika harta mereka juga belum cukup Mintalah kepada masyarakat Kurois Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka Lalu lunasilah hutangku dengan harta-harta itu Setelah itu Temuilah Aisyah umul mu'minin Katakan Umar memberikan salam untukmu Jangan sebur amirul mu'minin Karena Aku bukan lagi amirul mu'minin Sejak hari ini Katakan Umar bin Khotob Meminta izin padanya Untuk tinggal bersama kedua sahabatnya Abdullah bin Umar pun Menyampaikan pesan sang ayah Ia mengucapkan salam pada umul mu'minin Aisyah Dan meminta izin masuk Ternyata Abdullah bin Umar Melihat Aisyah sedang menangis Lalu ia berkata Umar bin Khotob Menitipkan salam untuk anda Dan meminta izin agar boleh dikuburkan Di samping kedua sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untukku Namun Hari ini aku tidak mementingkan diriku Ucap Aisyah Mendengar penerimaan Aisyah Abdullah bin Umar segera mengabarkan Kepada ayahnya yang sedang kritis Ada yang mengatakan Ini Abdullah bin Umar sudah tiba Umar beranjak ingin segera menerima kabar Ia berkata Angkat aku Lalu ada seseorang datang menopangnya Umar bertanya Berita apa yang kau bawa Ibn Umar menjawab Berita yang anda sukai Wahai Amirul Mu'minin Aisyah telah mengizinkan anda Alhamdulillah Tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu Jika aku telah meninggal Bawalah aku ke sana Dan ucapkan salam Katakan Umar bin Khotob Meminta izin Kalau dia mengizinkan Maka masukkanlah aku Namun apabila dia menolakku Makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin Kata Umar Amr bin Maimun mengatakan Ketika Umar wafat Kami pun berjalan menuju ke sana Abdullah bin Umar mengucapkan salam Ia berkata Umar bin Khotob meminta izin Masukkan dia Jawab Aisyah Jasad Umar pun dibawa masuk Kemudian ia dimakamkan bersama dua orang sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar Riwayat Al-Bukhari Dalam kitab Fadal Asyahabah Nomor 3700 Dalam riwayat lain Ibnu Abbas Menisakan Umar ditikam di pagi hari Yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah Budak dari Maghfirah bin Shobah Abu Lu'lu'ah adalah seorang majusi Abu Rafi' Raudiallahu anhu mengatakan Abu Lu'lu'ah adalah budak milik Maghfirah bin Shobah Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan Sebagai tuannya Maghfirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya Lalu Abu Lu'lu'ah mengadukan hal ini kepada Umar Wahai Amirul Muminin Sungguh Maghfirah memberatkanku Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku Umar menanggapinya dengan mengatakan Bertakwalah kepada Allah Berbuat baiklah ma'ruh kepada Tuhanmu Di hadapan Abu Lu'lu'ah Umar berbicara demikian untuk menenangkannya Tapi Ia juga berencana berbicara dengan Maghfirah Agar memberi keringanan untuk Abu Lu'lu'ah Namun Si budak tidak menerima masukan Umar Ia marah Ia bergumam Keadilannya Untuk semua orang kecuali aku Ia pun berazam Untuk membunuh Umar Sejak itu Ia membuat kanjar Atau belati Arab Yang memiliki dua mata Lalu ia asa tajam-tajam Setelah itu Ia temui Hurmuzan Atau pembesar Persia Dan berkata Apa pendapatmu tentang ini? Hurmuzan mengomentari Menurutku Tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu Kecuali membunuhnya Kemudian Abu Lu'lu'lu'ah mengawasi Umar Ia mendekati hingga berada di belakang Umar saat sholat Umar biasa mengatakan Luruskan syaf kalian Apabila sholat hendak ditegakan Ketika Umar mengucapkan takbir Abu Lu'lu'lu'ah mengujamkan ganjar Di ketiak Umar Kemudian lagi Di pinggangnya Umar pun terjatuh Amr bin Maimun mengatakan Saat ditikam itu Aku mendengar Umar membaca Dan adalah ketetapan Allah Itu suatu ketetapan yang pasti berlaku Quran Surat Al-Azab Ayat 38 Setelah ditikam Tiga hari kemudian Umar bin Khotob wafat Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silakan subscribe Untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton